Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun yang Allah putuskan untuk kita Semuanya adalah yang terbaik buat diri kita Di dalam hadis Ibn Martawaih diriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim Atani datang pada saya Rasulullah s.a.w Siapa? Jibrilu Malaikat Jibril Makolah Seraya berkata Ya Muhammad, Wahai Muhammad Robbuka Tuhan engkau Ya koru membacakan alaika atas engkau Assalamualaikum Wahai Muhammad Salam dari Allah untuk engkau Namanya utusan Allah Salamnya dari yang mengutus dari Allah Wayakulu dan Allah berfirman Laka untuk engkau Inna sesengguhnya Min ibati dari hamba-hamba saya Man ada orang Layas luhu yang tidak baik Apa imanuhu keimanannya Ila kecuali bilhina dalam keadaan kaya Walau afkortuhu dan seandainya Saya membuat fakirhu padanya Laka paro niscaya dia kubur Sebagian dari hamba-hamba saya ada Yang keimanannya baik Bila dia saya bikin kaya Kalau saya kasih kekayaan Saya jadikan kaya Keimanannya baik Apabila dia saya jadikan fakir Dia kubur Kalau sekarang kita berkelimpahan Kekayaan Rezekinya lancar Perkerjaannya Usahanya lancar Kondisi kaya ini Semata-mata Cara Allah Menyelamatkan diri kita Agar tidak menjadi manusia yang kubur Tentunya sesuai dengan tujuan Allah Maka kelimpahan rezeki yang kita dapatkan ini Kita gunakan semakin mendekat kepada Allah Semakin lancar ibadahnya Semakin meningkat infaknya Semakin meningkat sotakohnya Semakin meningkat pembelaannya Wah inna dan sesungguhnya Min ibadih dari hamba-hamba saya Man ada orang Layas luhu yang tidak baik Apa imanuhu keimanannya Inlah kecuali pilfakori dalam keadaan fakir Walau agnaituhu Dan seandainya saya membuat kaya Lahu padanya Laka paron Nijaya dia kubur Ada juga sebaliknya Sebagian dari hamba saya Ini ada juga Dia baik keimanannya Apabila saya buat fakir Kalau dia saya buat kaya Dia kubur Kalau sekarang persetelur Kita dalam keadaan fakir Serot rezekinya Pekerjaan kita seret Usaha kita seret Kondisi fakir ini Semata-mata Cara Allah Menyelamatkan diri kita Agar tidak menjadi manusia yang kubur Tentunya Sesuai dengan tujuan Allah Maka kita tetap sabar Dan bersyukur Dan kita gunakan Kefakiran kita ini Untuk semakin mendekatkan diri kita Kepada Allah Gambarannya seperti ini Kita mempunyai anak Berusia 3 tahun Terus dia minta uang 10 juta pada kita Meskipun kita mampu Untuk memberinya Akan tetapi Sebagai wujud kasih Sayang kita Pada anak kita Tentu kita Tidak akan memberinya Bahkan Kalaupun dia sudah Memegang uang 10 juta pun Kita akan ambil Kenapa? Karena uang 10 juta ini Akan membahayakan Keselamatannya Membahayakan dirinya Demikian halnya Kondisi kaya Dan fakir Yang menimpa Pada diri kita pun Seperti itu Ilmu Allah Maha luas Allah maha tahu Terhadap semua akibat Yang menimpa Pada diri kita Berikutnya lagi Wa inna min ibati Dan sesungguhnya Dari hamba-hamba saya Man ada orang Layas luhu yang tidak baik Apa Imanuhu keimanannya Ilah kecuali Bisa komi Dalam keadaan sakit Walau Ashatuhu Dan seandainya Saya membuat Sehat padanya Lakabaro Niscaya Dia kufur Kalau sekarang Kita dalam keadaan sakit Kondisi sakit ini Warsatulur Semata-mata Cara Allah Menyalamatkan diri kita Agar tidak menjadi Manusia yang kufur Tentunya Sesuai dengan tujuan Allah Maka Kita gunakan Sakit Yang kita Darita ini Sebagai jalan Untuk semakin Mendekat kepada Allah Dengan jalan sabar Dan semakin Mendekat Kepada Allah Meningkat kepada kita Berikutnya lagi Wa inna min ibati Dan sesungguhnya Sebagian dari Hamba-hamba saya Man ada orang Layas luhu yang tidak baik Imanuhu keimanannya Ilah kecuali Bisi hati Dalam keadaan sehat Walau Askomtu Dan seandainya Saya membuat Sakit Hupadanya Lakavaro Nijaya Dia Kufur Kalau sekarang Kita dalam keadaan Sehat Warsatulur Kondisi Kondisi Sehat ini Semata-mata Adalah Cara Allah Menyalamatkan Diri kita Agar Tidak Menjadi Manusia Yang kufur Tentunya Sesuai dengan Tujuan Allah Maka kita gunakan Sehat Seger waras Yang dilimpahkan Pada diri kita ini Kita gunakan Sebagai jalan Untuk semakin Menekat kepada Allah Semakin meningkat Ibadah kita Kepada Allah Inilah Warsatulur Mengapa Kita senantiasa Diperintahkan Untuk Berbaik Sangka Kepada Allah Husnudun Bilah Apapun Yang diputuskan Lalu Pada kita Karena Allah Yang lebih tahu Terhadap Segala Akibat Dari yang Menimpa Pada diri kita Maka Allah Pilihkan Bukan yang kita inginkan Tapi yang terbaik Untuk diri kita Apapun yang Allah Putuskan Untuk diri kita Adalah Yang terbaik Untuk diri kita Sesuai dengan Cantolan Nasihat Dari para Ulama-ulama Sebu Asal kita Menjadi Orang iman Maka Untungi Untung Ruhi Niyo Untung Mudah-mudahan Allah Senantiasa Paring Manfaat Dan Barokah Dari saya Muhammad Yudha